Kabar api yang sulit terbentung mengakibatkan kebakaran hutan di lereng Gunung Malabar, Kabupaten Bandung, merembet hingga ke puncak Mega Gunung Puntang, Kecamatan Cimau. Sebanyak 200 orang petugas gabungan dari Perhutani, TNI Polri, Relawan dan Masyarakat kini tengah berupaya untuk memadamkan api agar tidak merembet ke kawasan wisata alam di kaki Gunung Puntang. Kebakaran yang melanda hutan dan lahan di petak 5B Gunung Malabar, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung sudah sempat bisa dikendalikan oleh petugas gabungan. Namun pemadamannya yang tidak sempurna akibat sulitnya akses dan sumber air mengakibatkan bara api yang masih menyala kembali merembet hingga ke puncak Mega Gunung Puntang, Kecamatan Cimau. Ada yang perhutani KPH Bandung Selatan, Teddy Sumarto, mengatakan api yang membakar kawasan Gunung Puntang berada di petak 31A atau tepatnya di puncak Mega. Luas seluruhnya dari petak 5B hingga petak 31A seluas 26 hektare. Lokasi tersebut memang berdekatan dengan Gunung Malabar menurut Teddy. Api menyeberang dari Gunung Malabar ke Gunung Puntang melalui alang-alang yang terbakar di bagian lembah pemisah antar kedua gunung. Ini kemarin sudah sempat padam ya di petak 5B, cuma memang sebelum maghrib ya, atau menjelang maghrib lah ini ada lagi titik api loncat ya dari petak 5B. Ini ke lokasi yang sekarang di petak 31A ya. Ini teman-teman sedang berupaya dari mulai tadi malam kemudian turun, tadi pagi kita kerahkan lagi, total relawan kurang lebih ada 200 lagi dari elemen. Kini pihaknya tengah mengerahkan 200 orang petugas gabungan dan dibagi menjadi dua tim yang terdiri dari Perhutani, Ten Ipolri, Relawan dan Masyarakat untuk memedamkan api agar tidak merembet ke kawasan wisata alam di kaki Gunung Puntang. Rezitya Prasaja, Bandung TV